Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan rangkaian fokus grup discussion tentang sebaran SMP di Kota Bogor. Sebetulnya permasalahan pendidikan di Kota Bogor ini bukan hanya urusan sebaran sekolah saja, tetapi masih banyak hal-hal lain yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan. Salah satunya adalah mengenai penyelarasan aturan pemerintah pusat dengan aplikasi di lapangan di daerah terkait dengan penutup penambahan honorer di tahun 2023 mendata yang berakibat atau berekses kepada kekurangan guru honorer di sekolah-sekolah. Kemudian juga kita dorong merger SD yang selama ini mungkin ada satu lahan, satu lokasi, SD-nya ada dua, ada tiga, kita merger. Tujuannya apa? Tujuannya supaya guru bisa disatukan dan ada penghematan tenaga kerja. Kemudian untuk SMP juga kita melihat ada beberapa potensi, khususnya ex-lahan pemerintah daerah yang disewa oleh yayasan-yayasan pendidikan yang masa waktunya sudah habis akan kita ambil alih dan mungkin nanti kita teruskan juga untuk sarana dan prasarana pendidikan. Terakhir kita juga akan meng-inventarisir aset-aset daerah dan juga PSU untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan sosial kemasyarakatan dan yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam raka FGD untuk kesembaran sekolah SMP bersama Dewan Pendidikan Kota Bogoran. Halo semuanya, salam Pramuka. Kembali lagi dengan saya, Zaneta, dari Tim TV Pramuka. Nah sekarang saya sedang berada di Danau Situ Gede, Sivor, Kota Bogor. Nah saya disini sedang bersama dengan Kak siapa? Kak Hendra, dengan callsign Yenki Bravuan Hotel Delta Romeo. Nah Kak, saya mau nanya nih kegiatan hari ini itu ada apa saja Kak? Kegiatan ini kita mengadakan namanya Ilota ya, singkatan dari Indonesian Lakes on the Air. Tujuannya salah satunya adalah memperkenalkan pariwisata yang ada di daerah-daerah masing-masing. Terutama kalau kita di kota Bogor, dari kota Bogor. Kita memperkenalkan yang mana Danau Situ Gede ini sudah direvitalisasi ya oleh Pak Ridwan Kamil. Dan jadi indah sekarang nih. Diharapkan memang juga dengan adanya Ilota ini, Situ Gede akan lebih terkenal di mancanegara. Oh ya baik, saya mau nanya nih Kak, fungsi kabel ini yang dipasang untuk apa Kak? Oh ini antena namanya. Oh antena. Antena. Jadi antena ini kan berdasarkan gelombang frekuensi. Frekuensi ya. Makin rendah, makin panjang frekuensinya. Begian. Saya mau nanya lagi nih Kak, untuk alat-alatnya apa saja Kak dan fungsi-fungsinya? Oh ya, sekeliling standar, kita menggunakan satu daya, bisa menggunakan aki atau menggunakan port supply, kemudian perangkatnya, kemudian antena dan saluran transmisi. Oh ya Pak, biasanya kalau melakukan komunikasi, kan bisa dipakai untuk komunikasi Kak? Betul. Ada kode-kode tertentu juga Kak? Oh enggak, jadi kodenya sih internasional standar sama ya, untuk seluruh amatir di dunia. Yang penting call sign disebutkan dengan benar dan diterima dengan baik. Oke baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Nah sekian, wawancara saya, salam pramuka.